Selamat datang kembali. Yuk kita lanjut pencarian kita terhadap kehidupan cerdas di planet bumi. Apa kamu tahu kalau di abad ke-19 pernah ada tren fotografi tanpa kepala di Inggris? Kamera pertama ditemukan di tahun 1816. Dengan penemuan baru ini, kemungkinannya tak terbatas. Jadi, para fotografer bereksperimen. Lihat berbagai potret tanpa kepala dari masa Victoria ini. Orang-orang memegang kepala mereka di atas piring atau langsung di tangan mereka. Dalam beberapa variasi, mereka juga memegang alat yang diduga dipakai untuk memisahkan kepala dari tubuh. Kamu bisa menganggap ini sebagai masa-masa awal Photoshop. Para fotografer bikin banyak foto dari objek yang sama dan memadukan gambar negatifnya. Dengan cara ini, mereka bikin ilusi kepala dan tubuh yang saling terpisah. Hmm, cara lain untuk memperoleh kepala dalam hidup. Patung sigil adalah patung kayu tertua di dunia. Umurnya kurang lebih 12.000 tahun. Sebagai pembanding, ini dua kali lebih tua dari piramida. Para ahli bilang, patung sigil tertutup kode terenskripsi, yaitu semacam pesan dari peradaban yang hilang. Tampaknya, orang menurunkan pengetahuan dengan bantuan patung ini. Ukiran itu mungkin tentang sistem kepercayaan mereka. Tak seorang pun yang mampu memecahkan kode itu. Bahkan setelah upaya bertahun-tahun. Perpustakaan Joanina di Portugal Tengah bukan cuma tempatnya banyak buku, tapi juga rumah bagi satu koloni kelelawar. Kelelawar datang ke sana untuk mengisi perut mereka dengan lalat, agas, dan berbagai hama lain. Setelah berpesta, hewan ini menukik keluar dari jendela perpustakaan itu dan terbang melintasi kota untuk mencari air. Perpustakaan itu menyimpan banyak buku manuskrip. Jadi, ini situasi saling menguntungkan. Kelelawar makan serangga, dan serangga nggak makan buku. Bagaimana pertama kali hewan itu memasuki bangunan adalah misteri. Tapi, ahli tahu pasti kalau mamalia ini telah ada di sana minimal sejak abad ke-19. Kamu bisa melihat sendiri penghuni terbang perpustakaan itu jika mendekati pintu-pintu bangunan di malam hari. Atau kamu bisa berkunjung siang hari pas hujan. Wah, Guano mengunjungi perpustakaan? Di bulan Desember 2019, seorang pria merampok bang dua hari sebelum liburan. Menariknya, dia hamburkan seluruh uang itu ke udara di jalan. Para saksi bilang, setelah melakukan ini, si perampok pergi ke Starbucks terdekat di mana dia menunggu untuk ditahan. Uangnya? Orang-orang yang lewat membawanya lagi ke bank. Ya, tiap lembar uang kertas itu, bahkan tak ada seudalar pun yang berakhir disaku seseorang. Di kota Churchill di Manitoba, Kanada, penduduk lokal membiarkan pintu mobil mereka tanpa di kunci. Tapi ini bukan undangan bagi para pencuri. Ini dilakukan untuk perlindungan dari serangan beruang kutub. Bayangin seorang penduduk menghadapi beruang kutub di jalan. Untungnya, ada mobil orang lain di dekatnya. Jadi, mereka bisa dengan mudah berlindung di dalam kendaraan itu. Beruang kutub kelihatan polos dan bahkan lucu. Tapi ini hewan liar yang tidak bisa diprediksi, yang bercakar dan bergigi. Kota itu memiliki jumlah beruang kutub terbanyak di dunia. Ini memang benar-benar kaya ibu kota beruang kutub di dunia. Sepertinya, penduduk lokal telah terbiasa hidup berdampingan dengan beruang. Beruang adalah bagian dari komunitas mereka. Jadi, untuk menghindarkan konflik antara kedua jenis mamalia ini, otoritas kota sudah mengembangkan beberapa strategi untuk mengurangi risiko itu. Misalnya, tempat sampah terbuka ditutup agar beruang kutub tidak mencari makan jika mengunjunginya. Dan beruang itu tidak akan berada di tempat sampah. Kamu pernah kepo dari mana asal buah apel? Kalau dipikir-pikir, mungkin ini aneh. Kayaknya, apel buah yang sangat biasa. Tapi enggak, awalnya apel dibudidayakan di satu wilayah tertentu di dunia. Tempat asal apel modern adalah pegunungan Tian San di Kazakhstan. Ilmuwan percaya, biji-biji apel pertama kali diangkut keluar Kazakhstan oleh burung dan beruang. Saat orang mulai menanam dan berdagang apel, buah itu telah mengakar di Suriah. Bangsa Romawi menemukannya di sana dan menyebarkannya lebih jauh ke seluruh dunia. Satu hal mengarah ke yang lain, dan akhirnya jaringan perdagangan jalur sutra membawa apel dari Kazakhstan ke Eropa dan berbagai bagian dunia lain, seperti Amerika Utara. Mungkin enggak mengejutkan, tapi nama salah satu kota terbesar di Kazakhstan, Almaty. Artinya, penuh apel. Alma-Ata adalah tokoh mitologis. Menurut legenda, dialah orang yang pertama kali menanam apel di dunia. Bayangin pergi mendaki sama teman-temanmu tapi tersesat di jalan. Jika temanmu bilang, tunggu, kurasa kita pernah kesini sebelumnya. Kemungkinan dia benar. Orang cenderung berjalan muter-muter ketika tersesat, kecuali ada semacam titik acuan eksternal. Beberapa orang yang ditutup matanya ambil bagian dalam eksperimen yang mempelajari fenomena ini. Ilmuwan menemukan alasan orang berjalan muter-muter tersembunyi di otaknya. Ketika mata orang ditutup, otak cuma bisa memikirkan jalan didasarkan pada masukan dari indera keseimbangan dan sensor gerakan dalam otot dan persendian. Informasi yang terbatas ini enggak cukup untuk menemukan jalan. Nah, sekarang pikirkan tentang film horor. Jika karakter utamanya enggak mulai berkeliaran muter-muter setelah tersesat, maka enggak akan ada alur ceritanya. Robert Kearns menemukan sistem kipas kaca intermittent. Dia mematenkan desainnya di tahun 1967. Wiper ini berhenti di sela-sela sapuan dalam hujan atau kabut yang sangat ringan. Penemuan ini memungkinkan pengendara mengatur interval wiper menyapu jendela. Bagaimanapun, Kearns mulai menghadiri berbagai rapat dengan para pembuat mobil dan membahas penemuannya ini. Tapi, dia enggak menandatangani kontrak dengan satupun di antara mereka. Kemudian, pabrikan mobil juga mulai menemukan wiper intermittent. Mungkin kamu sudah bisa menduga arahnya. Kearns menuntut Ford di tahun 1978 dan Chrysler di tahun 1982. Menuduh mereka melanggar hak patent. Di tahun 1990, hakim memutuskan Ford memang melanggar hak patent Kearns. Tapi, pengadilan menambahkan kalau ini bukan upaya yang disengaja. Kedua pihak terus berselisih tentang keunikan produk. Tapi, akhirnya Ford membayar Kearns lebih dari 154 miliar rupiah dan menyelesaikan kasus itu. Ada pun Chrysler. Perusahaan ini diperintahkan untuk membayar Kearns lebih dari 453 miliar rupiah. Wah, uang yang banyak untuk disapu. Sylvian Goldman punya rantai toko kelontong di Oklahoma. Dia mencoba bikin rantai tokonya menguntungkan. Maka, dia pelajari perilaku pelangkannya. Beberapa saat kemudian, dia mulai melihat sesuatu yang akhirnya akan mengubah cara orang berbelanja. Hari ini sekalipun. Pembeli biasanya pergi ke kasir ketika keranjang yang dia tenteng menjadi berat. Setelah melakukan pengamatan ini, Goldman membuat versi awal kereta belanja di tahun 1936. Tanpa efek beban berat belanjaan, dia pikir pembeli akan lebih banyak belanja. Atau setidaknya akan belanja lebih lama dan lebih banyak melihat-lihat. Enggak, belum. Orang masih bertahan dengan keranjang belanja yang ditenteng. Mereka lebih suka hal-hal yang sudah dikenal daripada yang tidak biasa. Goldman enggak menyerah. Kali ini, dia mempekerjakan pembeli pemikat. Para pembeli bayaran ini berkeliaran di toko-toko dengan kereta belanja baru itu. Memberikan demonstrasi visual tentang kemampuan kereta belanja. Dia juga menempatkan pekerja di pintu depan untuk menyambut pembeli dan menawarkan kereta belanja saat mereka masuk. Ah, manusia. Cara itu berhasil. Orang mulai memakai keranjang beroda seolah-olah kereta itu sudah ada selama bertahun-tahun. Dengan cepat, kereta belanja juga diadopsi oleh rantai toko-toko yang lain. Dengan segera, kereta ini jadi bagian biasa dari pengalaman belanja. Goldman meninggalkan harta senilai lebih dari 6 triliun rupiah. Apa kamu tahu kalau gurita berdarah biru? Warna ini disebabkan hemosianin yang mengangkut oksigen di seluruh tubuh gurita. Darah manusia mengandung zat besi, tapi darah gurita mengandung tembaga, bukan zat besi. Hemosianin yang berbasis tembaga lebih efisien untuk mengangkut oksigen di lingkungan dingin dan di tempat-tempat yang kadar oksigennya rendah. Tapi, darah gurita cuma biru saat hewan ini masih hidup. Ketika darahnya kehilangan oksigen, warna birunya juga hilang. Satu spesies hubur-hubur hidup abadi lho. Sungguh, panjang hubur-hubur dewasa cuma 6,35 mm. Atau untuk lebih jelasnya, lebih kecil dari kuku kelingkingmu. Tapi, makhluk mungil ini juaranya bertahan hidup. Hewan ini bisa berubah lagi menjadi polip ketika mengalami kerusakan fisik atau kelaparan. Praktisnya, hewan ini kayak lahir kembali. Ilmuwan pertama kali mengamati fenomena menarik ini di tahun 1990-an. Sejak saat itu, spesies ini telah dinamakan ubur-ubur abadi. Nah, dua ekor ubur-ubur ada di bar. Yang satu bilang ke yang lain. Hei, kamu lama amat sih, ubur-ubur yang lain bilang. Dengar, aku kan abadi. Jadi aja tuntun aku. Lagian, aku harus minta polip ini dilepas. Jedak, jeduk.